Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aura Dayang Firla Sanya NIM E 2019 1187 Prodi Perbangun Syari A4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Saya dari kelompok 9 Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menciptakan Ekuitas Merak Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan poin B dan poin C Yaitu membangun ekuitas merk dan mengukur ekuitas merk Saya akan membahas dulu tentang membangun ekuitas merk Pemasar membangun ekuitas merk dengan menciptakan struktur pengetahuan merk yang tepat untuk konsumen yang tepat Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merk baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan Landasan pola pikir power marketing terletak pada 3 kunci Yang pertama pergerakan Pergerakan merupakan tumbuhan untuk menjawab persaingan dan dinamika permintaan yang selalu bergolak karena ekspektasi pelanggan semakin tinggi Yang kedua kepedulian Pergerakan harus disertai dengan kepedulian kepada pelanggan melalui inovasi di bidang strategi, manajerial maupun produk atau jasa Yang ketiga inovasi Inovasi di bidang strategi dan manajerial menghasilkan produk atau jasa yang inovatif Merupakan proses untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan sehingga terjadi kepuasan pada pelanggan yang akan menumbuhkan kepercayaan Dan hubungan jangka panjang yang berkelanjutan serta terciptanya loyalitas pelanggan Memilih elemen merek Elemen merek atau brand elemen adalah alat memberi nama dagang yang menidentifikasi dan mendefensiasikan merek Sebagian besar merek kuat menerapkan berbagai elemen merek Kriteria pilihan elemen merek adalah Langsa pertama dapat diingat, seberapa mudah elemen merek itu diingat dan dikenali Yang kedua berarti apakah elemen merek itu kredibel dan menyindikasikan kategori yang berhubungan dengannya Apakah elemen merek itu menyiratkan sesuatu tentang bahan produk atau tipe orang yang mungkin menggunakan merek Dan yang ketiga dapat disukai Seberapa menarik estetika elemen merek Apakah elemen merek itu dapat disukai secara visual, secara verbal, dan secara lain Yang keempat dapat ditransfer Elemen merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda Elemen merek itu menambah ekuitas merek, melintasi batas geografis, dan segmen pasar Dan yang kelima dapat disesuaikan Seberapa mudah elemen merek itu disesuaikan dan diperbarui Yang keenam dapat dilindungi Seberapa mudah elemen merek itu dapat dilindungi secara hukum Seberapa mudah elemen merek dapat dilindungi secara pempetitif Nah, membangun merek yang kuat Brand menciptakan diferensiasi bagi pelanggan Dan juga dapat membantu perusahaan untuk memperoleh efisiensi dalam pengeluaran belanja, pemasaran, dan aktivitas Poin selanjutnya, brand equity atau ekuitas merek Menurut Farah Farah, perspektif nilai ekuitas merek dapat dilihat dari tiga sudut pandang Yang pertama perspektif perusahaan Yang kedua perspektif perdagangan Dan yang ketiga perspektif konsumen Selanjutnya, merancang kegiatan pemasaran holistik Perusahaan harus melakukan usaha untuk mengelola pengalaman-pengalaman ini Sekarang seperti ketika memproduksi iklamnya Strategi dan taktik dibalik program pemasaran telah berubah dramatis Dalam tahun-tahun terakhir Pemasaran menciptakan kontrak merek dan membangun ekuitas merek melalui banyak jalan Seperti klub dan komunitas konsumen Pameran dagang, pemasaran acara, sponsor, kunjungan pabrik, hubungan masyarakat, dan konferensi pers serta pemasaran yang bertujuan sosial Mengukur ekuitas merek Penilaian merek pemasar harus membedakan ekuitas merek dengan penilaian merek atau brand valuation Yaitu pekerjaan memperkirakan nilai keuangan total dari merek Mengelola ekuitas merek Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang Karena respons pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek Tindakan pemasaran jangka pendek dengan mengubah pengetahuan merek Sangat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kesuksesan jangka panjang tindakan pemasaran di masa depan Penguatan merek Sebagai aset perusahaan yang umurnya panjang, merek perlu dikelola dengan seksama sehingga nilainya tidak menyusut Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal Yang pertama, produk apa yang dipresentasikan oleh merek Apa manfaat ini yang diberikan dan kebutuhan apa yang dipenuhi Yang kedua, bagaimana merek membuat produk menjadi unggul Dimana asosiasi merek yang kuat, disukai dan unik harus berada pada pikiran konsumen Merek dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam Yaitu pertama, perluasan merek Apabila sebuah perusahaan menggunakan merek yang sudah mempunyai tempat di hati para konsumen Kemudian perusahaan ingin membuat produk baru dengan nama atau merek yang sama Yang kedua, submerak Perluasan merek dimana pemasar atau perusahaan menggabungkan merek baru dengan merek yang ada Atau merek lama atau merek yang sudah memenangkan hati konsumen Yang ketiga, merek induk Merek yang sudah ada dan melahirkan perluasan merek atau submerak Yang keempat, merek keluarga Jika merek induk sudah diasosiasikan dengan berbagai produk melalui perluasannya Sekian materi yang dapat saya sampaikan Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb